Intro Hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! 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 Pasti penuh dengan tantangan baru, perlu superhero baru. Di Eternals, kalau dulu kita bicara Hulk Thor, Captain America, Iron Man, sekarang kita bicara superhero yang jauh lebih powerful. Ada Icarus, ada Tena, karena musuhnya juga jauh lebih berat. Ini artinya apa? Ekosistem pun berubah. Ketika ekosistem berubah, masing-masing negara berubah, itulah yang ditekankan oleh Bapak Presiden, kita harus mempunyai ekosistem sendiri, roadmap sendiri sebagai tentu dunia Indonesia, bukan dunia orang lain. Kita harus memastikan ekosistem ini yang menang, karena kalau tidak ekosistem kita akan dimakan oleh orang lain. Karena itu, kita menyadari, pemerintah menyadari, BUMN menyadari, kita yang merupakan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia sekarang mendorong bagaimana super-super hero baru yang ada di depan kita, ini yang bisa melawan tantangan baru. Tantangan dari banyak pihak yang tentu tidak menginginkan kita terus maju. Ekosistem ini yang kita bentuk hari ini, apakah yang tadi yang sudah dibicarakan antara Kementerian BUMN, Pendidikan, Kominfo, dan tentu swasta yang hadir hari ini, ekosistem yang harus kita menangkan. Salah satunya, kalau dari BUMN, kita membuat Merah Putifan. Merah Putifan ini kita akan fokus kepada Sunicorn, calon unicorn. Dan kita juga berharap semua swasta masuk ke ekosistem dari pendanaan ini. Karena kita juga sudah mengajak Sovereign World Fund Indonesia, INA, untuk masuk yang lebih besar, untuk unicorn menuju dekakon. Inilah ekosistem yang kita harapkan kita menjadi kekuatan sendiri di kita. Teknologi tidak bisa terhelakan. Dunia baru akan kita hadapi. Tantangan baru kita harus hadapi. Karena itu kita perlu superhero baru. Mudah-mudahan superhero ini yang kita akan mendorong menjadi kekuatan Indonesia, menjaga ekosistem Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Bapak Ibu Menteri, dan para jajarannya, dan juga perusahaan-perusahaan dan korporasi-korporasi yang di sini di acara hari ini. Pertama terima kasih Mas Erick telah mencetuskan suatu gerakan yang dahsyat. Kalau saya boleh menggunakan analoginya Mas Erick di sini, ya kalau kita mau bikin adventure-adventure yang baru, ya mungkin dan ini masih di Marvel Universe, kita harus bikin sekolahnya ya. Profesor X itu kan dulu punya sekolah ya untuk X-Men. Dan disitulah pelatihannya itu harus terjadi. Jadi tanpa ada talenta digital, ya kita tidak akan bisa berkembang. Di seluruh ekosistem ini bottleneck-nya cuma satu. Sebenarnya kapital bisa dilaksanakan. Market di Indonesia cukup besar. Ada satu bottleneck-nya, talenta. Tanya sama semua unicorn di Indonesia, permasalahan nomor satu mereka apa? Talenta, talenta, talenta. Saya menjadi nostalgia mengingat personal journey saya waktu menjadi entrepreneur. Betapa banyaknya saya butuh pengalaman di luar dunia entrepreneurship, bekerja untuk konsultan, magang di dalam perusahaan yang lain, berinteraksi dengan founder-founder lain, sampai akhirnya menjadi entrepreneur. Yang ingin kita lakukan di dalam Kemendik Putri Stek adalah mengkompres pengalaman entrepreneur-antrepreneur yang sudah terjadi sekarang ke dalam pengalaman S1. Jadi anak kita saat lulus 4 tahun S1, dia sudah satu semester magang di dalam unicorn. Satu semester mengerjakan proyek entrepreneurship. Satu semester melakukan agritek di daerah, untuk suatu daerah. Bayangkan dengan tiga semester di luar proyek itu, betapa banyaknya permutasi anak-anak lulusan kita pada saat dia umur 21, dia lulus. Anak itu sudah jadi super power, dia sudah punya banyak sekali jurus. Inilah yang kita maksudkan dengan kampus merdeka. Dan dalam kampus merdeka program terpenting adalah untuk meredifinisi apa yang dimaksudkan pendidikan S1. Sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, semua perusahaan-perusahaan teknologi, semua pelatihan dan sertifikasi teknologi, menjadi universitas, mini universitas selama 6 bulan. Ini belum pernah terjadi. Negara-negara lain lagi melihat Indonesia sebagai salah satu pionir dalam melakukan ini. Karena mereka sebenarnya mau ke arah situ juga. Kita melakukannya dalam waktu satu tahun. Semester pertama kita melakukan ini 50 ribu anak keluar daripada kampus mereka. Tahun depan 150 ribu. Tahun depannya lagi kita akan ratusan ribu. Kalau semua perusahaan-perusahaan teknologi membuka pintunya untuk memberikan kesempatan untuk mereka 6 bulan kerja di dalam organisasi ini dan belajar. Pemerintah ada dua program, magang bersertifikat dan proyek studi independen. Dan sekarang ada ratusan perusahaan yang bergabung dan akan bergabung semester berikut untuk menjadikan semua perusahaan-perusahaan teknologi menjadi mini universitas selama 6 bulan. Tidak terdistraksi, dapat full 20 SKS seolah-olah mereka mengambil 5 mata kuliah dalamnya. Tahun depan dua program baru lagi akan diluncurkan. Satu adalah praktisi mengajar di mana kita akan menarik jagoan-jagoan teknologi bukan perusahaannya, individunya. Kita tarik untuk menjadi dosen part time di dalam kampus-kampus kita. Kepelanan kalau cuma nunggu anak-anak yang dapat kesempatan magang. Sekarang praktisinya kita tarik dari industri untuk mengajar mata kuliah-mata kuliah di kampus. Dan yang ketiga adalah program wira usaha yang akan diluncurkan tahun depan untuk mematching anak-anak yang punya ide-ide brilliant dengan mentor-mentor di dalam industri yang akan bisa membina mereka. Jadi tiga, tiga serangan yang kita lakukan. Satu, anak-anak keluar kampus belajar di dunia teknologi selama 6 bulan minimum. Dua, jagoan-jagoan teknologi mengajar di dalam kampus. Dan tiga, inkubasi-inkubasi wira usaha di dalam kampus-kampus kita. Kita berikan mereka pembekalan dan juga berikan mereka mentorship. Itu yang terpenting. Lebih penting lagi daripada untuk anak-anak muda ini, lebih penting daripada kapital pun adalah mentorship. Daripada jagoan-jagoan yang sudah mensukseskan programnya. Jadi itu kira-kira dari kami, kontribusi dari digital talent. Menurut saya dengan kombinasi baik dari narasi BUMN dan Kemendik Butristek dan juga Kominfo, saya rasa kita akan memasuki era baru. Dimana kita gak bisa hanya mengejar ketertinggalan kita, kita harus melakukan lompatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk hadir di acara ini. Bapak-bapak menteri, teman-teman semua. Banyak juga yang menonton lewat aplikasi platform teknologi yang ada di Youtube, ada ribuan teman-teman muda. Assalamualaikum selamat pagi teman-teman. Pak Jokowi mohon izin saya cerita buka rahasia dua menteri Bapak ini ya Pak. Jadi ceritanya begini Pak. Waktu awal pertama, kita membahas soal ide Indonesia Digital Tribe, dan saya meminta kesediaan Mas Menteri Erick, Mas Menteri Nadiem untuk jadi head mentor. Sempat ada perdebatan Pak Presiden, soal apa kira-kira spesifikasi keahlian masing-masing head mentor. Saya sudah rancang Pak, Mas Menteri Erick khusus bisnis, Mas Menteri Nadiem teknologi. Kalau istilahnya itu jadi Mas Erick hustler-nya Pak, kalau Mas Erick ini hackernya, kalau saya kreatifnya Pak, hipster-nya. Tiba-tiba dua menteri Bapak ini protes. Mas Erick bilang, kenapa saya bisnis? bisnis, selama ini pengalaman bisnis saya banyak berurusan, berkepentingan, bersinggungan dengan industri kreatif. Menteri yang satu protes juga Pak. Kenapa teknologi? Gojek ya memang soal teknologi, tapi lebih utamanya menghasilkan solusi-solusi kreatif. Jadi dua-duanya berebutan mau jadi head mentor kreatif Pak. Alhamdulillah teman-teman bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena beberapa hal. Yang pertama kayaknya sadar kalau soal kreatif, yang menang pasti anak narasi Pak, mohon maaf Ria sedikit. Teman-teman narasi, kapan lagi nyompong depan presiden kan? Yang kedua, karena kayaknya kasihan sama saya Pak. Satu-satunya keahlian yang bisa saya klaim cuma kreatif, enggak mungkin bisa klaim soal teknologi dan bisnis, jadi karena kasihan. Yang ketiga, karena kita semua percaya perlu lebih banyak lagi perempuan di industri digital teknologi, dan perlu ada platform yang mengakselerasi akan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang muncul. Boleh tepuk tangan teman-teman perempuan dong? Tapi memang sesungguhnya sangat wajar kenapa dua mas menteri fokus ke kreatifitas. Kreatifitas itu berangkat dari kesadaran penuh teman-teman, bahwa faktor krusial kalau kita bicara industri digital, justru kreatifitasnya. Salah satu ciri talenta yang paling diincar, yang paling unggul di abad ke-21, kreatifitas. Ada hasil World Economic Forum, tiga keterampilan teratas, yang selalu jadi incaran industri di semua bidang, pasti kreatifitas teman-teman. Ada satu lagi hasil survei dari IBM, 60% CEO ketika ditanya, apa kualitas kepemimpinan yang paling penting hari ini? Jawabannya, sama. Kreatifitas yang paling penting. Karena itulah mengapa hadir Indonesia Digital Tribe. Ini adalah upaya bersama, gerakan kolaboratif yang dilakukan oleh industri, dilakukan oleh kementerian, dilakukan oleh semua anak bangsa. Karena kita sadar waktunya gak banyak teman-teman. Tadi sempat misik-misik, bukan misik-misik sih, Pak Presiden sempat bilang, waktu kita tinggal dua tahun nih, untuk mengakselerasi percepatan. Gerakan ini dibawa dengan misi percepatan. Kita harus menyegerakan pembekalan keterampilan, pembekalan wawasan, dan pembekalan kepercayaan diri. Jangan lagi kita melihat digital sebagai sesuatu yang akan kita ketinggalan. Digital artinya kita memastikan tak pernah kehabisan akal. Lewat Indonesia Digital Tribe, program-programnya kita susun, karena namanya akselerasi, percepatan, kita akan selesaikan dalam 4-5 bulan. Tahap pertama, targetnya 10.000 anak muda, usia 15 sampai 35 tahun, akan dapat pembekalan digital skill, digital mindset. Setelah itu mereka akan berkumpul, dibagi menjadi beberapa tim, akan ditantang untuk mengeluarkan ide dan inovasi di delapan kategori. Ada dari mulai financial tech, social entrepreneur, kita juga akan menantang mereka untuk mengeluarkan ide di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang kesehatan. Akan ada satu idea box. Mereka kemudian akan kita dampingi lewat proses hackathon. Mereka akan kita ajak berkompetisi, karena kuncinya di situ. Percaya diri, menantang diri untuk menghasilkan ide, yang kemudian bisa dieksekusi bersama-sama, Pak Presiden. Dan nanti mereka akan dapat kesempatan, teman-teman yang lagi rebahan di rumah, sambil nonton acara ini. Teman-teman yang lagi rebahan akan dapat kesempatan, bukan hanya mentorship, bukan hanya ikut kompetisi, tapi bisa mendapatkan funding pendanaan untuk mewujudkan mimpi membentuk perusahaan rintisan. Karena sekali lagi, Bapak Presiden, gerakan akselerasi ini, Indonesia Digital Type, adalah gerakan bersama, sekumpulan kawanan se-Indonesia, Pak, yang insya Allah akan berusaha mencari jawaban, dan berbuat banyak, dan maksimal di era digital. Karena seharusnya, manusialah yang memberdayakan teknologi, bukan diperdayakan. Terima kasih kesempatannya, Bapak Presiden dan teman-teman. Terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita saksikan bersama, penayangan video manifesto, akselerasi generasi digital. Kita punya visi bersama, Indonesia Emas 2045, yang digerakkan oleh ekonomi digital dan industri 4.0. Dan kita punya potensi dan daya, untuk menjadi kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara dan dunia. Nilai ekonomi digital Indonesia juga sangat menjanjikan diperkirakan mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025, setara dengan 40 persen total nilai ekonomi digital Asia Tenggara. Saat ini Indonesia memiliki startup sebanyak 2.229 kelima terbesar di dunia. Masa depan ekonomi digital Indonesia adalah kita. Kita yang melakukan aksi, sinergi, dan akselerasi. Agar kita bisa bersama-sama menjadikan potensi dan daya kita menjadi kekuatan. Menjadikan Indonesia sebagai pemain, bukan pasar. Menjadi penggerak dan pencipta, bukan pengikut. Menjadikan kita dan ekonomi digital kita kompetitif, berdaulat, dan mandiri. Kini, hadir akselerasi generasi digital, gerakan kolaboratif yang mendukung percepatan potensi digital, inovasi, dan pertubuhan startup kita. Didukung oleh tiga program, Merah Putih Fund, Indonesia Digital Tribe, dan Mikro Credential. Merah Putih Fund, inisiatif kementerian BUMN untuk mendukung akselerasi startup lokal yang berpotensi mencari unicorns melalui kolaborasi bisnis dan modal. Juga membangun sinergi potensi solusi digital di berbagai sektor. Merah Putih Fund akan dikelola oleh lima corporate venture capital BUMN dan menggalang dana 300 juta USD untuk tahap pertama dari sejumlah BUMN. Dan selanjutnya terbuka untuk menerima partisipasi pendanaan dari BUMN dan investor lain di Indonesia. Indonesia Digital Tribe, gerakan untuk mempersiapkan talenta digital Indonesia sebagai peniri calon startup dan pengusaha digital Indonesia. Fokus pada akselerasi kompetensi talenta digital melalui pelatihan digital skill dan mindset. Berkolaborasi, menciptakan solusi digital di berbagai sektor. Akselerasi generasi digital juga didukung Kemendikbut Ristek melalui Mikro Credential. Program magang dan studi independen bersertifikat yang menjadi bagian dari Kampus Merdeka. Akselerasi generasi digital. Aksi, sinergi, dan akselerasi untuk ekonomi digital Indonesia yang kompetitif, berdaulat, dan mandiri. Dari Indonesia, untuk Indonesia. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan pernyataan dan penekanan layar sentuh sebagai tanda peresmian gerakan akselerasi generasi digital. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya tadi melihat Mas Erik, Mas Nadiem, Mbak Nana, semuanya monolog. Saya sebetulnya juga pengen monolog, tapi sudah disediakan ini, apa ini, podium, jadi nggak bisa. Yaudah, tugas saya di sini, saya laksanakan. Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dikembali saya ingin menyampaikan mengenai negara kita Indonesia. Kita ini memiliki potensi, memiliki pasar digital yang berkembang dan sangat besar sekali. 2019 sebesar 40 bilion US dollar, 40 miliar US dollar. 2020 masuk ke angka 47 miliar US dollar. 2021 naik 49 persen, menjadi 70, kurang lebih 70 bilion US dollar. Dan diperkirakan nanti di tahun 2025, 146 bilion US dollar. Sangat besar sekali. Ini dipercepat karena adanya pandemi. Jadi pertumbuhan pasar digital kita dipercepat karena pandemi. Kita lihat logistik, logistik naik 60 persen. Ini akibat penggunaan delivery, e-groceries, sehingga naik 60 persen. Konsumen digital juga naik 10,2 persen. Ini yang konsumen barunya. Tambahan konsumen barunya 10,2 persen. Transaksi e-money juga naik 55 persen per Oktober 2021. Semuanya naik, 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 naik. Volume transaksi e-money dibandingkan tahun yang lalu, per Oktober juga naik 31 persen. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa potensi pasarnya ini besar. Jangan-jangan ambil nanti orang lain. Dan kita sekarang ini memiliki 2.319 startup. Semakin hari, semakin tambah-tambah-tambah terus. Kita memiliki satu Dekakon. Kita memiliki tujuh unicorn. Dan banyak sekali unicorn yang nanti akan terus didorong agar naik menjadi unicorn dan Dekakon. Kita semua memang harus, mau tidak mau, harus siap atas kemajuan digital dunia. Saya ingat 2016 waktu ketemu Mark Zuckerberg di Amerika saya diajak main pingpong pakai ini apa, Dia memberitahu ke saya, Presiden Jokowi, ini nanti dalam 10-15 tahun lagi akan muncul seperti kita main pingpong ini, setiap orang nanti bisa beli lahan virtual, bisa bangun bisnis virtualnya sendiri, dan juga akan ada mal virtual, gym virtual, kantor virtual, wisata virtual. Saya saat itu belum bisa membayangkan seperti apa sebetulnya. Tapi sekarang saya bisa ngerti betul bahwa kemajuan digital ini tidak bisa kita cegah lagi dan sudah masuk ke tadi yang saya sampaikan. Perusahaan-perusahaan besar juga berlomba perusahaan dunia untuk membangun metaverse. Facebook yang sudah berubah jadi meta, Epic Games, Roblox, Microsoft, semuanya masuk ke sana, semuanya. Sehingga perlu disiapkan strategi negara kita. Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Sehingga saya sampaikan pada Menteri dan BUMN pada yang lain juga, waktu kita tidak banyak untuk bisa mengejar itu. Dan negara ini akan maju kalau kita bisa melompat dan waktunya hanya dua tahun. Bagaimana yang paling sulit memang bagaimana menyiapkan talenta digital. dalam jumlah yang besar mendatangkan mentor-mentor yang memiliki kualifikasi yang baik dan kita beruntung Menteri Pendidikan kita memiliki pengalaman di dalam perusahaan teknologi. Mas Nadiem, untung banget kita. Saya tanya selalu dijawab dengan sangat cepat. Ini gimana jumlahnya enggak mau sayangnya satu, dua, atau seribu, dua ribu. Kita mintanya jutaan. Bisa, Pak. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu jawabannya, Pak. Caranya, ya tadi sudah yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Kalau kita tidak bisa menyiapkan ini, akan sulit sekali kita mengejar negara-negara lain. Dan kuncinya sekali lagi dalam jumlah yang banyak. Oleh sebab itu, saya meminta semua perusahaan teknologi, semua perusahaan besar agar mau ditempat, ditempati untuk memagang mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita agar secepatnya semuanya berubah. Mindset digital ada, scale digital ada, sehingga terbentuk sebuah kultur digital di negara kita. Saya juga ingin cepat membangun digital government, tapi ini juga tidak mudah. Membangun pemerintahan digital. Saya sudah perintahkan juga ke Min.com Info, bangun secepatnya infrastruktur digital kita, kejar. Karena ini kejar-kejaran. Begitu kita tidak bisa melangkah mengejar itu, ya sudah kita akan semakin jauh. Padahal kesempatan dan peluang opportunity itu ada. Ekonomi digital kita akan tumbuh kalau infrastruktur kita siap, palinta digital kita ada, pemerintahan digital kita siap, regulasi-regulasi digital siap, sehingga terbangun sebuah ekosistem masyarakat digital di negara kita. Saya sangat menghargai apa yang telah digagas oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, dalam menyiapkan sebuah pendanaan Merah Putih Fund, yang ini nanti akan memberikan suntikan kepada sunikon-sunikon agar bisa melompat ke level yang lebih tinggi. Saya tadi di ruang tunggu menyampaikan, ini tidak bisa BUMN sendiri. Swasta juga harus ikut bergabung di dalam Merah Putih Fund ini. kemudian INA, Indonesia Investment Authority juga masuk ke sini, sehingga semakin akan tersiapkan sebuah dana yang besar yang ingin kita pakai untuk mempercepat proses-proses yang tadi saya sampaikan. saya sangat menghargai apa yang telah dikerjakan oleh Pak Erick Thohir dalam menyiapkan Merah Putih Fund ini. Dan kalau ini semuanya bergerak, ada Indonesia Digital Tribe dikerjakan oleh Mbak Nana, talenta digital dikerjakan oleh Mendikbud dan dananya siap di Merah Putih Fund, saya meyakini percepatan dalam rangka membangun sebuah masyarakat digital, ekosistem digital ini akan segera bisa kita capai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gerakan akselerasi generasi digital pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai dan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Pendiri Narasi untuk berkenan mendampingi Bapak Presiden untuk melakukan peresmian gerakan akselerasi generasi digital. Kita akan hitung mundur bersama-sama tiga, dua, satu. Hadirin sekalian dengan demikian gerakan akselerasi generasi digital baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan semoga dengan gerakan kolaboratif ini dapat membangun talenta dan menciptakan ekosistem digital untuk perusahaan rintisan menuju unicorn ke arah ekonomi digital Indonesia yang lebih maju. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas berjalannya acara kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Zulfi Siregar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbi, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepada-Mu pada pagi hari ini. Selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan peresmian gerakan akselerasi generasi digital pada pagi hari ini. Untuk itu, Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi yang membawa berkah, rahmat, dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, Ya Rabbana, izinkanlah kami memohon jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik sebagai bukti syukur kami kepada-Mu. Ya Allah, zat yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami dapat menjadi suri talaudan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara persemian Gerakan Akselerasi Generasi Digital ini. Ya Allah, Ya Rahman, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, lapangkanlah pengetahuan kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan wadah dalam mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tuba'alaina innaka anta tawabur rahim Ya Allah, as-sami' engkahlah satu-satunya yang akan mendengar setiap doa dan permohonan hambanya. Untuk kita, Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurna ta'ayun wa ja'alna lilmuttaqima imama. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara peresmian gerakan akselerasi generasi digital telah selesai dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih.